Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Andi Hermawan dari Kolam Digital Dan pada kesempatan kali ini masih di video serius ya Khusus untuk panduan website bisnis online Kali ini kita akan bahas apa itu multisite Dan apa bedanya dengan WordPress biasa Dan mengapa kita menyarankan pembuatan website multisite Untuk website bisnis online Seperti apa bahasannya silahkan tonton video berikut ini Oke dalam bahasan kali ini Secara pribadi saya lebih sering dalam membuat website Dengan bagian atau fitur multisite Karena kita biasanya cukup melakukan instalasi Satu kali website WordPressnya saja di server hosting Tapi kita bisa bikin banyak situs sesuai dengan yang kita inginkan Nah khusus untuk WordPress multisite dari bisnis online ini Kita bisa memanfaatkannya untuk beragam kebutuhan Pertama-tama yang akan kita bahas yaitu adalah Apa itu WordPress multisite Nah sebenarnya WordPress multisite dengan WordPress biasa Itu untuk proses instalasinya cukup satu kali saja Dan prosesnya sama Silahkan tonton di video sebelumnya bagaimana cara instalasi WordPress Nah namun ketika kita tidak menggunakan multisite Jika ingin bikin website dengan subdomain berbeda Maka kita perlu melakukan instalasi dari WordPress di subdomain tersebut Sedangkan ketika kita sudah menggunakan website berbasis multisite Maka kita cukup melakukan satu kali instalasi Dan ini kita bisa gunakan untuk membuat beberapa website yang berbeda dalam satu akun Jadi cukup dengan satu akun WordPress Kita bisa ibaratnya menambahkan banyak subdomain ataupun subdirectory dari website kita Dan dengan menggunakan WordPress multisite ini Kita itu dapat mengelola ratusan ribuan bahkan jutaan website dalam satu akun WordPressnya Namun ini tergantung dari kapasitas hosting yang kita miliki Jadi inilah pentingnya kita dalam memilih layanan hosting dalam pembuatan website bisnis online Dan pengelolaan tadi termasuk dalam mengelola fitur, tema, hingga dari peran pembuatan website tersebut Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah manfaat dari WordPress multisite Nah jadi apabila Anda dalam menggunakan WordPress multisite kita cukup satu kali instalasi file WordPressnya Jadi WordPressnya itu cukup satu kali instalasi Dan kita bisa bikin banyak website multisite lainnya Nah di bagian mau itu Anda gunakan subdomain ataukah nanti khusus untuk subdirectory Sebagai contoh adalah seperti ini Subdomain dan subdirectory itu perbedaannya adalah di bagian peletakan namanya Sebagai domain utama itu adalah website businessonline.com Nah ini adalah di bagian domain utamanya Jika kita mau gunakan ya sebagai subdomain Maka kita bisa bikin domain di bagian depannya Sebagai contoh adalah andy.websitebusinessonline.com Ini maksudnya adalah di bagian subdomain khusus untuk nama Andi di bagian depan Sedangkan jika Anda bikin di bagian subdirectory Maka nanti namanya adalah website businessonline.com Slash Andi Nah dan ini adalah dua jenis bagian yang berbeda Namun di bagian multisite kita bisa bikin mau yang subdomain ataukah subdirectory Nah oke Khusus untuk manfaatnya lagi Kita bisa memanajemen banyak website yang sudah kita buat Kedalam atau hanya di dalam satu buah dashboard kita Sebagai super administrator tentunya hal ini akan memudahkan ketika kita mau manajemen banyak website Di dalam satu dashboard Jadi tidak perlu lagi login sini, login sini, buka banyak tab dan lain sebagainya Maka cukup dengan satu super administrator kita bisa mengelola banyak website di bagian dashboardnya Dan yang ketiga adalah kita selain manajemen websitenya Kita juga dengan mudah dapat mengelola atau mengupdate script tema ataupun plugin juga dari dashboard utama Itu akan sangat memudahkan dan menghemat waktu tentunya Dan yang keempat adalah setiap website juga bisa kita atur untuk memiliki admin sendiri Jadi kita misalnya mau delegasikan website tertentu ke orang yang memang sudah kita percaya atau ke staff kita atau ke tim kita Dan di bagian masing-masing dari multisite yang kita buat ya Itu bisa kita tentukan adminnya sendiri-sendiri Selanjutnya kita masuk ke bahasan khusus untuk kelebihan WordPress multisite Mungkin Anda penasaran apa saja kelebihan yang ditawarkan di fiturnya multisite Selain dari manfaat yang sudah kita sebutkan tadi Yang pertama yaitu adanya super administrator Dimana ini adalah admin yang memiliki peran tertinggi dari WordPress regular yang kita sudah buat Dan pada bagian sini kita bisa memberikan akses ke admin-admin yang lain Jadi super admin ini ibaratnya di atasnya admin Nah dan dia si super admin ini bisa mengelola website-website yang sudah dibuat dari multisite Yang kedua yaitu adalah network admin Nah jadi selain aksesnya yang lebih leluasa Super admin juga dapat mengakses menu-menu lain di bagian pilihan network admin Dan ini biasanya kita lakukan dalam pengelolaan websitenya Dan yang terakhir yaitu kelebihannya di bagian plugin dan tema Nah dimana si super admin ini yang bisa untuk melakukan instalasi Baik itu plugin ataupun tema Dan dia juga bisa melakukan khusus untuk updating plugin dan temanya Jadi cukup si super admin lakukan satu kali saja di bagian updating plugin dan tema Maka di seluruh website khusus untuk multisitnya Dia juga akan langsung terupdate plugin dan temanya Sangat mudah tentunya Dan khusus untuk penggunaannya Tentu kita akan memikirkan kapan kita akan menggunakan WordPress multisit ini Tentunya dalam pembuatan WordPress multisit Pertama-tama ketika Anda mau membuat jaringan website Dan ini akan mempermudah Anda tentunya Dengan fungsi dasar website yang sama Maka dari jaringan website cukup dengan satu bagian WordPress utama Lalu kita cabangkan dengan multisit ini akan menghemat waktu dan tenaga Yang kedua jika Anda developer website yang ingin mengelola website client Yang tentunya kita sebagai pengelolaan utama Maka akan dimudahkan ketika website tersebut kita gabungkan ke dalam multisit dari website yang kita miliki Selanjutnya Jika Anda mengelola website situs multilingual dengan banyak bahasa Tentu ketika ingin mempromosikan tiap konten bahasa yang berbeda Di dalam satu pilihan website multisit ini juga akan membantu sekali penggunaannya Dan jika Anda mengelola website dengan banyak subdomain ataupun subdirectory Biasanya khusus untuk para adsense ya Atau untuk yang pemain ternak blog dan lain sebagainya Ini akan memudahkan dalam pengelolaannya Nah jadi silakan nanti tentukan apakah memang kita Memerlukan penggunaan dari website berbasis multisit Ya WordPress multisit atau tidak Oke sekaranglah saatnya kita coba bagaimana cara pembuatan WordPress multisit untuk website bisnis online kita Oke langkah selanjutnya untuk proses bagaimana cara membuat WordPress multisit Silahkan Anda login dulu ke bagian dashboard WordPress Anda Lalu kita ke bagian plugin dan kita non aktifkan dulu seluruh plugin yang ada Jadi di bagian sini ada classic kita di aktif Terus elementor juga kita di aktif Nah jadi di bagian khusus untuk pluginnya kita coba di aktifkan terlebih dahulu Langkah selanjutnya adalah kita ke bagian control panel dari website kita Lalu kita ke bagian file manager Kita cari di bagian file wp-con pitch Nah jadi di bagian wp-con pitch ini tinggal kita klik bagian edit Selanjutnya kita akan menambahkan code seperti ini Jadi kita copy Lalu kita akan tambahkan khusus untuk code nya di bagian sini Jadi di antara kalimat yang editing ini dan di atas dari kalimat that's all stop editing Nah jadi kita letakkan di bagian sini Lalu kita klik save change Oke kita close Selanjutnya kita coba repress bagian dashboard WordPress kita Langkah selanjutnya adalah silahkan kita klik di bagian tools Dan nanti akan muncul pilihan network setup Dan kita akan bikin khusus untuk multiset nya itu di bagian subdomain Bukan di bagian subdirectories Namun sebagai catatan ketika Anda mau membuat website dengan berbasiskan Ya berbasiskan subdomain Maka Anda perlu menggunakan willcard subdomain Agar user nanti dapat membuat dan menggunakan websitenya sendiri-sendiri Sedangkan jika kita menggunakan bagian subdirectory tidak perlu willcard nya Jadi willcard SSL ini di bagian subdirectory itu tidak perlu Tapi nama domain utama ini tentu akan kita perhatikan ya dalam mempercantik website Jadi kalau di bagian sini website bisnis online itu set 1 dan 2 itu masih cocok Untuk dibagikan ke dalam jenis website yang berbeda Nah tapi kita akan gunakan di bagian subdirectory Dan khusus untuk panduan willcard akan kita bahas di video selanjutnya Lalu di bagian network title kita tetap saja gunakan sini Dan sebagai admin utamanya Saya ya admin di website bisnis online.com Kalau sudah kita tekan install Nah nanti kita akan dapat bagian sini Kita copy Ya kita copy Dan kita kembali ke bagian file wp-config tadi Kita klik edit Lalu kita letakkan di bagian bawah yang sini tadi Kalau sudah kita tekan save change Kita close Dan kita edit ya bagian file ht accessnya Jadi pada bagian sini ini kita copy Nah di bagian sini karena ht access belum muncul Maka kita klik di bagian setting Lalu kita show hidden files Save Maka akan muncul bagian file ht access Kalau sudah kita klik edit Dan kita delete keseluruhan Nah jadi di bagian sini ini kita delete dulu Dan kita letakkan bagian yang dari file ht access kodenya ini Kalau sudah kita save change Dan kita close Selanjutnya kita login kembali Repress dulu nanti dia akan log Oke kalau sudah kita kembali ke bagian login Nah sampai di sini kita akan perhatikan ya Tampilan sudah berbeda Nah karena khusus untuk ya multiset sudah selesai kita buat Nah jadi pada bagian sini kita tinggal klik di bagian sini Akan mau tahu ini website yang sudah kita buat Dan ini tampilan khusus untuk dashboard dari website utama Jadi di bagian sini website utama kita kelola Tapi ketika kita sebagai super admin kita ke bagian my site dan kita pilih di bagian network admin Nah ini di bagian sini dan kita bisa ngelola atau bikin website baru bisa langsung di bagian sini Atau kita klik di bagian site dan kita tinggal klik add site Nah jadi kita bisa tambahkan site baru dengan cara bagian sini judulnya terus emailnya Dan kita tinggal tekan add set semudah itu Untuk pengelolaannya kita bisa kembali ke bagian all set Dan ini nanti akan ada banyak set Jika Anda sudah membuatnya Lalu di bagian user kita bisa tahu siapa saja di bagian sini user yang dibuat Atau nanti kita mau kelola dumps Dems yang ada Terus kita mau ke bagian plugin yang ada Dan ini kita bisa pilih khusus untuk network activate Jadi ketika ini kita network activate maka nanti seluruh site ya Itu akan langsung diaktifkan plugin jenis ini Dan ketika mau menambahkan plugin pastinya hanya di bagian super admin Ya kalau di bagian dashboard ke bagian sini Khusus untuk plugin Nanti ya si user dari orang yang masuk ke dalam bukan dalam keadaan posisi super admin Maka dia tidak bisa khusus untuk menambahkan pluginnya Jadi khusus si super admin saja yang bisa mengelola dumps ataupun dari pluginnya Khusus untuk wordpress multiset ini Ya ini adalah fitur canggih sebenarnya yang diberikan secara cuma-cuma oleh wordpress Jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya Sehingga dapat membantu kita dalam mengelola berbagai situs wordpress Di dalam jaringan website kita Dan tentunya kita tidak akan perlu lagi kerepotan Untuk mengelola jika kita ingin memiliki banyak website dalam satu dashboard Ataupun di dalam satu domain utama Oke Silahkan nanti di video selanjutnya kita akan bahas Bagaimana cara menambahkan will card dari website multisite kita Saya Andi Hermawan dari kolam digital mengucapkan terima kasih Semoga videonya bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton